Jimmy Swagat, seorang pendeta yang paling terkenal dari Assembly of God di Amerika. Pernah memakai uang beli TV sampai setiap minggu di Hong Kong bayar untuk rediffusion. Begitu banyak uang supaya mereka boleh mendengar khutbahnya. Dan dia setiap minggu berkhutbah langsung kembali 8 ribu orang secara tempat. Lalu secara TV kembali berjuta-juta manusia di seluruh Amerika. Dia pintar nyanyi, pintar main piano, pintar khutbah. Kalau dia berkhutbah itu selalu berkhutbah dengan mikrofon sama stand yang dibawa sama-sama. Pada satu hari ditemukan, dia mengkucilkan seorang pendeta asisten. Karena pendeta asisten itu berdosa. Sudah dikucilkan, maka pendeta itu menaruh dendam. Sudara-sudara, jangan kira sembarangan kita marah kepada orang lain selesai. Benih dendam selalu menjadi sesuatu yang terus berkembang pada hari depan. Dan pada orang yang mempunyai benih dendam, jangan kira kamu akan lepas daripada benih itu. Benih dendam ada di hatimu akan terus merongrong dirimu dan habis-habis. Berbahagialah orang yang betul bisa melepaskan diri daripada benih dendam dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan orang itu menganggap dirinya Jimmy Swagat tidak beres. Maka satu hari, itu pendeta asisten yang keluar daripada gereja yang dipimpin oleh Jimmy Swagat itu. Dia mengikuti jejak kaki Jimmy Swagat. Yukamana? Setelah ikuti, akhirnya menemukan Jimmy Swagat pergi cari pelacur. Dia masuk ke dalam satu rumah pelacur. Maka orang itu pakai kamera untuk syuting setiap tingkah laku yang dikerjakan oleh Jimmy Swagat. Dia pasang tereles dari jauh. Tidak diketahui oleh Jimmy Swagat. Dia sedang dibuntuti oleh orang lain. Sudah-sudah. Dan hari itu terjadi satu hal yang luar biasa. Itu memang rumah pelacur yang semua orang tahu. Dan dia masuk, keluar, sudah keluar. Apa yang terjadi? Tanya kempes. Kenapa kempes? Dikempeskan oleh asisten ini. Ya, sengaja kerjain dia. Sudah dikempeskan. Maka Jimmy Swagat masuk lagi ke rumah itu. Minta ada kemungkinan, ada pompa untuk bikin dia bisa selesaikan ban yang sudah kempes. Keluar lagi, masuk lagi. Jadi itu menjadi sesuatu bukti dia pergi kemana. Dia masuk ke sana. Dan dia sudah mengenal dengan baik. Sehingga masuk keluarnya gampang di rumah itu. Sudah-sudah. Nah ini sudah selesai. Maka Jimmy Swagat dipanggil oleh si Noda. Sudah dipanggil oleh si Noda. Ditanya. Apakah engkau ada kelakuan yang tidak beres? Oh tidak. Saya tidak ada. Saya hidup suci. Apakah engkau pernah mencari pelaturan? Oh tidak. Saya tidak pernah. Saya pendeta yang suci. Sudah mengatakan ini. Disilakan masuk ke dalam satu kamar. Di, itu Colorado. Lalu sudah dia masuk ke dalam pusat si Noda. Ke dalam satu kamar. Silakan nonton sebentar. Ditayangkan rekaman itu. Setelah ditayangkan. Dia pucat sekali. Mukanya berubah warna. Dan baru dia mengatakan. Memang itu saya. Saya sudah berbuat dosa. Jadi bagaimana? Sekarang bagaimana? Semua rapat di situ. Mereka menjatuhkan hukuman kepada dia. Dua tahun tidak boleh kotak. Nah ini adil bukan? Ini baik bukan? Karena pendeta kalau sudah berbuat dosa harus dihukum kok. Harus dikasih tahu hukumannya begini. Bahwa mungkin engkau rasa dua tahun itu tak cukup ya. Lebih baik lima tahun atau seumur hidup. Tidak usah kotak lagi. Begitu saja. Sudah. Dan dia sesudah itu. Dia berkotak terakhir. Kepada 8 ribu orang. Dengan cara nangis-nangis. Mengaku dosa. Seperti Daud mengaku dosa. Di hadapan Tuhan Allah. Dengan tangan. Aku berdosa. Aku telah berjina. Malam dia berkotak kepada orang-orang itu. Dan 8 ribu. Malam itu saya ada di Amerika. Dan saya malam-malam tidak bisa tidur. Saya buka TV. Eh ketemu Cimi Suatkan lagi kotak. Nangis-nangis. Oh Tuhan ampuni. Ampuni saya. Pendengar dia yang sangat cinta kepada dia. Yang sangat setia kepada dia. Banyak yang cucur ke dalam mata. Di dalam satu keadaan yang sangat menggerakkan 8 ribu orang. Ada yang tercengang. Masa pendetaku bisa berbuat begini. Ada yang terharu. Dia kau berani mengaku di hadapan begitu banyak orang. Ada orang yang menangis. Karena kasihan. Ini pendeta yang saya paling sayang kau menjadi begini. Sudara-sudara. Saya mau tanya. Sesudah itu. Betulkah dia bertobat? Betulkah dia taat disiplin yang dilakukan oleh sinodonya? Tidak. Setengah tahun kemudian. Dia pikir. Kalau dia harus. Tunggu dua tahun baru kotak. Dia kerugian terlalu besar. Langsung dia mengumumkan. Dia undur diri. Dari sinodonya. Dia bentuk gereja baru. Bikin sesuatu. Karena masih banyak orang yang senang sama dia. Masih banyak orang yang masih menghormati dia. Mereka yang nangis-nangis di dalam kebaktiannya. Masih menjadi pendukung dia. Maka dia keluar dari bentuk sesuatu lagi. Tapi sekarang bagaimana? Tidak ada kabar. Saya akan berkata kepada sudara. Kalimat Yesus terjadi. Garam, kalur. Sudah kehilangan asinnya. Bagaimana kembali berasa asin?